Intro Assalamualaikum Wr Wb Hadir kembali channel Sang Seniman Kedobra Satu-satunya channel Youtube yang membahas tentang serba-serbi kehidupan Kedobra Baik di atas panggung ataupun di belakang layar Untuk para seniman ataupun seni watinya Hanya di channel Sang Seniman Kedobra Oke bersama dengan saya Hartawan Saya akan menjawab beberapa pertanyaan Dari beberapa teman yang kemarin sudah mengirimkan Melalui WhatsApp video Dan kemudian ketika saya rangkum Ternyata ada beberapa pertanyaan yang sama Dan kali ini pertanyaan yang sama saya rangkum Tentang apakah kira-kira Ini seputar ide cerita Alur cerita tentang naskah Tentang dialog Dalam sebuah Kedobra Mereka sangat penasaran sekali Apakah di Kedobra itu Ada dialog Ada naskahnya Ada skripnya Kemudian perlu reading gak? Kemudian susah gak sih? Kalau ngapalin akan terjawab di channel Sang Sriman Kedobra Terus naskahnya Susah gak ngapalinya Terus apakah ada naskah Skrip yang sudah disiapkan Atau memang improvisasi Jadi kayak yang di TV-TV gitu kan Itu pokoknya alur ceritanya seperti ini Kalian mau improvisasi seperti apa Terserah Seperti itu Atau memang ada naskahnya Dan juga mungkin bisa dijelaskan sedikit Terkait dengan alur pembuatan pentas ketoprak tersebut Apakah ada sesi reading juga? Halo Mas Hartawan Saya mau bertanya Ketika bermain ketoprak Ada dialog yang dibawakan Itu merupakan dialog hafalan Atau pengembangan Ketika kita sudah langsung bermain di atas panggung Mau dijawab ya Thank you Halo, saya Indra Kubara Mau bertanya kepada Mas Hartawan Mas Akumetako Tentang perketopraan masalah yang pertama Biasanya itu pemain ketoprak Langsung improvisasi di panggung Apa ada skrip Yang memang harus dibaca Yang telah ditulis sebelumnya? Oke, saya akan jawab Karena ini pertanyaannya hampir sama Jadi saya akan menjawabnya secara bersamaan Tadi pertanyaan datang dari Mas Andre Naskah susah nggak sih dihafalin Kemudian dari Balintang Apakah ada naskah Atau hanya sekedar improvisasi Kemudian dari Ibank Ada reading nggak? Kemudian dari Broren Health Dialog itu hafalan Atau hanya pengembangan Kemudian dari Hendra Kubara Langsung improvisasi Atau ada skrip Yang harus dibaca Di kedoprak kami itu Tidak ada naskah Ataupun skrip Karena apa? Kedoprak kami itu pentas Hampir tiap hari Dengan durasi juga sangat mepat sekali Sehari itu dua cerita berbeda Yang dipentaskan Kita pentas yang hari Itu jam 1 sampai dengan jam 5 sore Malam hari Jam 8 malam Sampai jam 2 malam Atau Jam 9 malam Sampai dengan jam 3 malam Dua cerita berbeda Tidak mungkin seorang sutradara Menulis Naskah ataupun skrip Sebegitu cepat Dan banyak Untuk berbagai Peran Yang akan Dimainkan pada saat itu Sementara Sehari itu Dua cerita Sementara Penyelenggara acara Biasanya meminta Cerita itu Satu setengah jam Sebelum pentas Atau satu jam Sebelum pentas Jadi cerita permintaan itu Biasanya mepet Gitu loh Jadi tidak mungkin Seorang sutradara Ataupun dalang Membuat naskah Ataupun skrip Seketika saat itu juga Dengan sedetail-detailnya Tapi Kebiasaan Ngedoprak panggung Adalah Cuma membutuhkan Dua lembar kertas Nah Dimana kertas yang pertama Ini saya akan tunjukkan Di sebelah kiri Oke Disitu terlihat Nomor 1 Sampai dengan 19 Ya Setiap nomor itu Mengartikan bahwasannya Setiap adegan Yang harus Ada Di panggung Dan juga siapa saja Yang nanti akan Di panggung tersebut Nomor 1 Itu berarti Awal cerita Nomor 19 Berarti Akhir cerita Dan Itu tertuliskan Dari masing-masing adegan Setiap nomernya Itu hanya Sebuah tulisan Tulisan singkat Nah Kalau misalnya Tidak paham nih Contoh Nomor 7 Adegan Itu adalah Background hitam Kemudian Kemudian backgroundnya Backgroundnya hitam Kemudian ada Sebuah Ya rumah bolong Seperti itu Adegannya racun Racun Nah Kalau kita Tidak paham Ini pasti bingung Kita akan tanya Sutradara Nah kita akan Tanya sutradara Biasanya sutradara Akan Menasihat Memberikan Alur cerita Seperti ini Seperti ini Saya rekam Biasanya melalui Voice Ini Ini Kartikosari Biar tanding Seorang Siwa Kartikosari Tanding Seorang Siwa Kartikosari Tampanya Dia Dia Kartikosari Semabat 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 ya Warap Dipergosa Karena Wisang Jiwa Sampai Ngelilir Wisang Siwa Tampanya Dia Dia Ya Ngeledak Gue Nguruk Karena Ngurum Kartikosari Kartikosari Tangi Tangi Gue Dilimit Wisang Jiwa Wisang Tangi Dilimit Dia Semabat Ya Enggak Ceritanya Kartikosari Harap Dipergosa Karena Wisang Jiwa Tengkanya Gurunya Durguk Gini Ceritanya Raruh Semabat Rohmu Wisang Jiwa Yang Tumindak Merawani Bojum Orang Wisang Jiwa Gurunya Durguk Dini Tengkanya Waneng Mati Namuk Bojum Gini Semabat Gini Gue Ddemani Nah Dari Omongan Setradara Itu Kemudian Saya Tanya Berarti Nanti Saya Diadikan Mana Nih Nomor Berapa Aja Misalnya Saya Diadikan 7 10 11 12 13 18 19 Sembari Sembari Kita Juga Mengikuti Melogika Oh Berarti Nanti Saya ketemu Sama Ini Berarti Terus Saya Suka Sama Ini Kemudian Saya Disuruh Pergi Sama Orang Ini Kemudian Mati Kemudian Hidup Lagi Misalnya Seperti Itu Misalnya Alur Ceritanya Seperti Itu Jadi Kita Melogika Sendiri Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Setelah Dara Contoh Yang Tadi Disampaikan Kemudian Kita Gabungkan Melalui Tulisan Yang Ada Di Ini Dialur Cerita Tersebut Terus Kita Ber Apa Ya Imajinasi Sendiri Bagus Seperti Apa Seperti Seperti Semuanya Hanya Sekedar Hanya Improvisasi Atau Hanya Sekedar Imajinasi Dari Omongan Kita Sendiri Bagus Seperti Apa Dialog Kita Yang Membuat Sendiri Kemudian Di Halaman Yang Berikutnya Di Kertas Yang Kedua Nah Itu Namanya Dapukan Dapukan Itu Misalnya Yang Adegan Pertama Orang Orang Segurung Idul Itu Ada Siapa Aja Misalnya Radian Wisang Jiwo Dimainkan Oleh Saudara Padi Kemudian Durgian Dini Dimainkan Oleh Ibu Suntari Misalnya Gitu Kemudian Ini Judulnya Adalah Pujo Tanding Yang Jadi Pujo Siapa Nih Kita Coba Dari Desa Banyu Wismo Namanya Pujo Dimainkan Oleh Hartawan Kemudian Kartikosari Oleh Rini Dan Sebagainya Seperti Itu Cuma Modal Dua Lembar Kertas Serta Kita Diomongin Oleh Sutradara Kemudian Kita Berimajinasi Sendiri Kostumnya Gimana Kostumnya Nanti Sutradara Akan Bila Kamu Jadi Orang Deso Ya Udah Berarti Saya Orang Deso Maiso Cenderan Misalnya Seperti Jadi Nanti Saya Akan Pakai Ikat Kemudian Pakai Sovjan Yang Saya Buka Atau Kamu Pakai Sari Tapi Uang Deso Saya Pakai Sari Kain Hitam Cuma Seperti Sutradaranya Bila Seperti Itu Kita Menyesuaikan Nah Masalah Dialog Nanti Kita Berkomunikasi Dengan Lawan Main Kita Enaknya Gimana Bagusnya Seperti Apa Biar Penonton Juga Puas Dengan Apa Yang Kami Tampilkan Jadi Tidak Ada Naskah Yang Tertulis Secara Paten Yang Dituliskan Oleh Storadara Ataupun Skrip Itu Tidak Ada Apalagi Reading Mas Mas Ibank Jadi Kalau Kita Harus Baca Satu Persatu Kemudian Sebelum Pentas Harus Adeganku Ini Baca Misalnya Saya Harus Baca Kemudian Pemain Kedua Baca Tidak Pentas Pentas Kita Karena Kita Terkejar Durasi Waktu Ya Kan Jarak Dari Jam 5 Kita Selesai Istirahat Nanti Jam 8 Kita Sudah Mulai Makeup Lagi Jam Sembilan Sudah Mulai Pentas Apalagi Peran Yang Tampil Pertama Di segmen Pertama Dan Pemeran Utama Itu Biasanya Sangat Cable Sekali Jadi Kalau Harus Ngapalin Dulu Saat Itu Biasanya Sangat Kerepotan Biasanya Kita Minta Cerita Kita Tahu Ceritanya Apa Kemudian Setelah Tahu Ceritanya Kita Makeup Sembari Makeup Kita Sembari Menghayal Nanti Bagusnya Seperti Apa Ya Bagusnya Seperti Apa Gitu Jadi Dialognya Memang Benar Benar Pure Utuh Dari Kita Sendiri Seperti Itu Berikutnya Pertanyaannya Dari Siapa Kita Cek Halo Hartawan Semangat Ya Yang Masih Nguri Budaya Jawa Dengan Main Ketoprak Top Deh Pingin Nanya Dua Hal Tentang Ketoprak Satu Ceritanya Apakah Selalu Cerita Asli Atau Sejarah Legenda Misalnya Dan Yang kedua Adalah Bagaimana Cara Pemilihan Topik-topik Yang Ingin Dibawakan Pada Saat Tampil Apakah Sesuai Dengan Cerita Cinta Sosial Ataukah Budaya Ataukah Memiliki Misi Yang Lain Atau Menyesuaikan Dengan Audienis Atau Penonton Halo Nama Saya Denisa Putra Saya Mau Bertanya Sama Mas Hartawan Terkait Dengan Pementasan Ketoprak Mungkin Bisa Dijelasin Dalam Pementasan Ketoprak Tersebut Apakah Harus Menggunakan Naskah Lama Yang Bercerita Terkait Dengan Sejarah Ataupun Juga Legenda Atau Boleh Menggunakan Naskah Modern Oke Pertanyaan Datang Dari Ebeng Apakah Harus Menggunakan Naskah Lama Terkait Sejarah Ataupun Legenda Atau Boleh Menggunakan Naskah Modern Nah Kemudian Dari Mas Bagas Cerita Apakah Sejarah Ataupun Legenda Ataupun Cerita Asli Kemudian Dari Rini Seorang Dosen Teman Saya Dosen Bahasa Inggris Bagaimana Topik Cerita Yang Dianggap Apakah Tentang Sosial Politik Budaya Atau Permintaan Baik Ada Berbagai Macam Biasanya Itu Berdasarkan Dari Permintaan Tuan Rumah Kalau Misalnya Tuan Rumah Tidak Meminta Cerita Yang Kita Mainkan Biasanya Dari Ya Orang Terdekat Pereka Kalau Misalnya Saking Tidak Ada Yang Meminta Tentang Cerita Tersebut Biasanya Kita Dari Anggota Ketoprak Terkhusus Adalah Dalang Atau Setradara Yang Akan Menentukan Jalan Cerita Apa Yang Akan Judul Cerita Apa Yang Dimainkan Di Lokasi Tersebut Dan Tidak Segembang Itu Kita Perlu Melihat Situasi Artinya Gini Contoh Cerita Tentang Sumpah Palapa Apakah Sumpah Palapa Ini Pernah Dimainkan Disini Atau Belum Di Daerah A Misalnya Sudah Dimainkan Atau Belum Atau Sudah Dimainkan Oleh Ketoprak Lain Di Sekitar Daerah Sini Itu Itu Juga Menjadi Satu Apa Ya Observasi Juga Jadi Artinya Bukan Observasi Kita harus Survei Dan Sebagain Tapi Dari Omong Keomong Anggota Kita Kita Mereview Review Terus Sumpah Palapa Ini Kira-kira Kalau Kita Sudurkan Ke Tuan rumah Mau gak Gitu Tapi Biasanya Tuan rumah Juga Gini Saya pengen Cerita Sejarah Saya pengen Cerita Dungeng Atau Cerita Yang ringan-ringan Aja deh Atau Misalnya Mereka Juga Minta Kalau gak Mau Spesifikasi Dan Judul Cerita Biasanya Gini Jangan Mengangkat Tentang Perceraian Jangan Mengangkat Tentang Perselingguhan Terus Yang Diangkat Tentang Seseorang Menjadi Raja Aja deh Menjadi Ratu Aja Misalnya Seperti Itu Biasanya Garis Besar Permintaan Dari Yang Punya Hajat Cerita Yang Diangkat Diketopra Ini Dibagi Menjadi Dua Jenis Yaitu Yang Pertama Cerita Berdasarkan Sumber Kemudian Yang Kedua Menurut Isinya Begitu Nah Menurut Sumber Itu Ada Yang Pertama Cerita Sejarah Cerita Sejarah Terdahulu Jadi Memang Pernah Ada Kejadian Tersebut Dengan Dibuktikan Adanya Prasasti Ataupun Candi Yang Memang Kebenarannya Sudah Dikuji Oleh Para Sang Ahli Contohnya Cerita Tentang Ken Aro Kemudian Cerita Tentang Sumpah Pahapa Patih Kajamada Rubuhnya Majapahit Dan Sebagainya Masih Dari Cerita Berdasarkan Sumber Yang Kedua Cerita Rakyat Cerita Yang Terjadi Di Daerah Tersebut Ya Kemudian Kalau Di Nalar Sebetulnya Kejadian Cerita Rakyat Itu Antara Ada Dan Tidak Tapi Ada Gitu Kejadian Contohnya Adalah Ki Ageng Selo Nyakla Bledek Itu Kejadian Ada Di Perwodati Dan Menurut Para Beberapa Cerita Tadi Teman Saya Daerah Sana Memang Tidak Ada Bledek Karena Di Pegang Oleh Ki Ageng Selo Terdahulu Contoh Cerita Rakyat Kemudian Metusokopawadonan Kemudian Ciumwanara Bokor Dati Baji Misalnya Seperti itu Itu contoh-contoh Cerita Rakyat Yang Dianggap Ada Oleh Warga Setempat Waktu itu Kemudian Cerita Dongeng Ini Masih Dari Sumber Yaitu Cerita Untuk Anak Kecil Contohnya Ande-Ande Lumut Kemudian Joko Kendil Kemudian Timun Emas Ini Yang Sering Dimainkan Dari ketika judul ini Biasanya Adalah Joko Kendil Kemudian Cerita Seribu Satu Malam Nah Ini Biasanya Seperti ini Satu Kostumnya Saya gunakan Yaitu Cerita Fantasi Hayal Dari Timur Tengah Contohnya Lampu Aladin Kemudian Pencuri Bagdad Putri Perisade Atau Alibaba Dan Sebagainya Biasanya Kalau yang sering Kita angkat Adalah Tentang Risman Gantung Dan Juga Satu lagi Saya lupa Itu yang sering Kita angkat Untuk cerita Seribu Satu Malam Oh Kemarin terakhir Adalah Lahirnya Musa Jadi disana Ada Fir'on Juga Itu Kemudian Cerita Carangan Cerita tentang Sebuah karya Dari sutradara Sendiri Ya Dikarang Sendiri Kemudian Diaplikasikan Dalam Sebuah Pementasan Ketoba Kemudian Cerita Berdasarkan Isinya Yaitu Cerita Kepalawanan Cerita Kepalawanan Itu ada Misalnya Untuk Surupati Truno Joyo Dan Sebagainya Cerita Pembelajaran Misalnya Putri Kodo Kemudian Kisah-kisah Nabi Kemudian Cerita Tentang Percintaan Roro Mendut Kemudian Jayoprono Layon Sari Dan Sebagainya Cerita Kadurjanan Kadurjanan Tentang Apa ya Kejahatan Yang Keci Contohnya Adalah Sadibay Topeng Hitam Wanita Inggris Dan sebagainya Cerita Horor Nah Contohnya Nyiblorong Nyirorohidu Kalau Nyirorohidu Nggak ya Nyiblorong Terus Bagi Nyiblorong Kemudian Ini juga Bagian dari Cerita Horor Sebetulnya Apa ya Saya lupa Ada satu cerita Itu ada Pocong-pocongnya Juga Judulnya Saya lupa Kemudian Cerita Lucu Cerita Lucu Itu Biasanya Joko Kendil Dibuat Jadi Cerita Lucu Juga Bisa Cerita Cerita Memang Banyak Leluconya Di Atau Tragedi Rodo Kuning Mustika Tuban Itu cerita yang mengenaskah Tentang percintaan Yang Mat Tentang matian Gitu Itu Cerita-cerita yang diangkat Dari berbagai sumber Dan juga isinya Sudah saya jelaskan Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Untuk Masalah Naskah Ada naskah atau tidak Kemudian tentang alur cerita Dan juga cerita-cerita yang diangkat Terima kasih Yang sudah bertanya Berikutnya Kita menuju ke pertanyaan berikutnya Tiga pertanyaannya nih Cerita yang paling Sering Dibawakan Itu cerita apa Atau mungkin juga Bisa juga Cerita yang jadi Favorit Dari Mas Hartawan Dalam memainkan Kedopra Itu cerita apa Oke Terima kasih ya mas Semoga boleh dijawab Karena ini menjadi pertanyaan saya Bertahun-tahun Gak bisa dijawas Sama siapapun juga Karena jarak banget Ketemu Anak muda Yang suka sekali Dengan kebudayaan Jawa Mas Hartawan Luar biasa Saya harus memberikan Jempol yang sangat banyak Jempol saya cuma Empat termasuk yang kaki Tapi gak bisa diangkat ya Sukses terus untuk mas Hartawan Dan Ayo untuk anak budaya yang lain Kita boleh cintai kembali Kebudayaan Jawa Kebudayaan asli kita Sehingga kita bisa Melestarikannya Dan juga bisa menyebarkannya Kepada orang lain Ya Terima kasih mas Hartawan Oke terima kasih mas Adi Cerita yang sering dibawakan Atau cerita favorit Nah Cerita yang sering dibawakan itu Biasanya Cerita Yang memang Dipasrahkan kepada Sang sutradara Atau dalang Artinya Sang pemangku hajat Atau yang mau manggil jasa kita Itu kurang tahu Tentang judul-judul Cerita ketoprak Akhirnya kita sering Membawakan cerita yang sama Tentunya Dengan melihat situasi Artinya Apakah di daerah tersebut Pernah dimangkan cerita tersebut Atau belum Di sekitaran Nah Kalau cerita yang sering dibawakan Adalah cerita tentang pengkok Hilangnya Usaka Kiai Sengkelat Dari Demak Pintoro Ya Kemudian yang kedua adalah Kumbino Kumbinis Saya sebagai kumbino biasanya Dimana adalah Intinya saya mau diangkat jadi Bupati di Tulungagung Tapi saya harus sekolah dulu Di Pandepokan Dung Subit Itu banyak sekali ceritanya Panjang Terus kalau cerita Favorit ya Cerita favorit Ini adalah cerita yang menurut saya Paling bagus dan menegangkan Menurut saya mas Pertama kali waktu itu Saya menjadi Sultan Hadi Widjoyo Sultan Hadi Widjoyo itu adalah Tingkir Ya Yang menjadi ratu Atau raja di Pajang Nah Cerita favorit ini adalah Tentang Gugurnya Haryo Penangsang Dimana Haryo Penangsang itu Sudah Sangat Apa ya Ibaratnya Kena banget Karakter Di dalam Ketopra Dia punya Karakternya sangat Plingas Kasar Emosional Kemudian Kemudian Dia Ambisius Pengen menjadi seorang raja Dan ingin menghajurkan Sultan Hadi Widjoyo Atau Pajang Nah kenapa Kenapa Dia iri Dengan Sultan Hadi Widjoyo Yang menjadi Ratu di Pajang Sementara Sultan Hadi Widjoyo Atau Joko Tenggir itu Hanya orang desa Hanya orang miskin Orang biasa Dari daerah Tinggir Salatiga Kok bisa menjadi Ratu Sementara Yang nyata-nyata Terah Atau keturunan Dari Raden Patah Raja pertama Islam Di Demak Bintoro Oh Ya Dia itu adalah Sultan Srid Dia itu adalah Penangsang Berapakan cucunya Dari Raden Patah Putra Nyara Pengerahan Surawi Yotor Itu tidak bisa menjadi Ratu Gitu loh Hanya menjadi seorang Bupati Akhirnya Terjadi Pertempuran Di situ Ya Saya Sebagai Sultan Hadi Widjoyo Waktu itu Mau digunuh Tidak bisa Kemudian kita Menjadi Melakukan perdebatan Dengan Penangsang Ada juga Sunan Kudus Di situ Itu sangat Bagus sekali Biasanya Kalau lakon ini Itu sangat Butuh Waktu Sangat panjang Biasanya kita Pintas 6 jam Untuk lakon ini Bisa sampai dengan 7 jam Bagusnya apa Intinya adalah Yang jahat Akan kalah Dan cerita ini Kebusukan-kebusukan Orang jahat disini Akan musnah semuanya Dengan berbagai Kelicikannya Yang akan memakan Dia sendiri Akan membunuh Dia sendiri Itu Area penang sanggugor Itu cerita favorit Sekali Yang menurut saya Di sini Semua pemain Ketoprak Sangat Hampir semuanya Bekerja keras Semuanya Menampilkan sesuatu Yang bagus Di sini Sangat bekerja keras Semuanya Dari awal Sampai dengan akhir Dalam cerita Area penang sanggugor Bagus sekali Kalau mas Adi Pengen tahu Bisa cari Di Youtube Juga ada Area penang sanggugor Tapi itu yang versi lama Yang baru Belum ada Itu masih yang bertahun-tahun Karena saya juga Baru gabung Kurang dari 2 tahun Mas Adi Tapi Sangat bagus sekali Hari penang sanggugor Thank you mas Adi Halo hartawan Itu Kalau kamu main Apa namanya Ketoprak Itu tuh Setiap pentas Perangnya Itu-itu aja Apa Ganti-ganti Nah Kalau ganti-ganti Kan otomatis Pasti harus Mempelajari Karakter ini ya Masing-masing Tokoh Di perwayangan itu Oke thank you Mohd Nanti Beliau adalah Honor dari Sebuah event organizer Wedding organizer CEO dari media online Dan sekarang lagi Dolor sebaku Di musim corona ini Oke Pertanyaannya Apakah setiap pentas Perannya itu-itu aja Atau ganti-ganti Atau harus Harus dibelajari dong Berarti kalau ganti-ganti Ya Contoh ini Sebuah cerita Ada misalnya Sumpah Palapa Sumpah Palapa Ini adalah Sumpahnya Patih Gajah Mada Untuk menjadi Patih di Majabahit Yang jadi Hayang buruk Misalnya saya Hartawan Yang jadi Patih Gajah Mada Bapak Deni Nah Misalnya suatu ketika Saya gak bisa hadir Dan Yang Yang Tuan rumah Atau pemangku hajat Itu meminta Lakon yang sama Sementara saya hadir Biasanya Dari Dari Sutradaya Akan Menunjuk Orang Untuk menjadi Hayang buruk Untuk menggantikan Posisi saya Nah Sebegitunya Kalau misalnya Dalam cerita yang Berbeda Misalnya Wijaya Ngeratu Itu yang Mainkan Rekan saya Namanya Mas Panti Kalau misalnya Mas Panti Gadir Siapa Yang menjadi Wijaya Akan ditunjuk Pemeran lain Wah Kamu Kamu harus Mau jadi Wijaya Malam hari ini Mau gak Mau Saya Harus siap Menggantikan Posisi dia Nah Kalau misalnya Saking Saking Gak Bisanya Biasanya Sutradaya Akan Apa ya Nge-push Dengan Memberikan Jidikan Artinya Memberikan Arahan Secara detail Kalau misalnya Kita saking Gak bisa Membuahkan Peran tersebut Karena Set cerita itu Kita sudah Punya patokan Sendiri Saya jadi Apa Saya jadi Apa Ini jadi Apa Itu jadi Apa Per orang Biasanya Satu peran Biasanya Paten Tapi Kalau misalnya Ada yang gak hadir Baru di Rolling Seperti itu Jadi Mau gak mau Kita pun Harus mempelajari Alur cerita Keseluruhan Seperti itu Kalau Gonta ganti Gonta ganti Secara Durasi yang Lebih cepat Misalnya Lakon sama Biasanya Saya berperan Sebagai C Kemudian Teman saya Berperan Sebagai B Kemudian Lakon sama Di tempat lain Di rolling lagi Gitu Enggak sih Kecuali Kalau gak hadir Aja Itu catatannya Gitu Mama Tati Terima kasih Pertanyaannya Oke Semua pertanyaan Sudah saya Jawab Ya Kiranya ada yang kurang Saya mohon maaf Ini masih puasa Dan juga Sebentar lagi berbuka Jadi sudah mulai Loyo Sudah mulai Konsentrasinya hilang Tapi Paling tidak Saya sudah menjawab Sedetail-detailnya Oke Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah bertanya Dan juga Mohon Sampaikan Informasi Tentang ketopra Untuk beberapa teman Yang belum mengetahui Tentang ketopra Terlebih adalah Anak-anak muda Generasi milenial Supaya Mencintai Atau menyukai Kebudayaan Tradisional Kesenian tradisional Terkhusus adalah Kesenian kita sendiri Dari Indonesia Contohnya Ada ketopra Kalau Ada informasi Atau ada pertanyaan Sebenarnya Ketopra Atau apapun Tentang kesenian kami Silahkan DM di Instagram Dan jangan lupa Untuk subscribe Like Comment Dan juga share Hanya-hanya Jangan lupa Saya pamit Undur diri Selamat sore Selamat berbuka Bawas Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa